Pemirsa dua pesawat tempur taktis Super Tukano milik TNI Angkatan Udara dilaporkan jatuh di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, kami siang. Informasi beredar menyebutkan ada dua pesawat yang jatuh di dua lokasi yang berbeda. Dua pesawat dari Squadron 21 itu masing-masing bernomor ekor TT3111 dan TT3103. Satu pesawat jatuh di tengah tanah lapang sedangkan satu lagi jatuh di jurang tebing bukit. Menurut informasi, pesawat sedang melakukan misi profisiensi formation flight. Misi tersebut dilakukan oleh empat pesawat TNI AU dengan rutin penerbangan Lanut Abdul Rahman Saleh, area latihan Lanut Abdul Rahman Saleh. Dua pesawat berhasil mendara dengan selamat di landasan udara Abdul Rahman Saleh, sedangkan dua pesawat dinyatakan hilang kontak. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan tim investigasi. Pemirsa lalu apa sebenarnya penyebab jatuhnya dua pesawat tempur taktis TNI Angkatan Udara jenis Super Tugano di Pasuruan, Jawa Timur? Ya, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan praktisi analis penerbangan, Pak Ceki Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore, mana? Apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Mungkin kita bisa mencoba menggali kalau dilihat ya pesawat tempur taktis ini, kalau tidak salah merupakan pesawat yang baru dibeli dari Brazil di tahun 2012. Belum terlalu tua mungkin Pak ya, kalau dari segi usia. Kalau menurut Bapak apa mungkin kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pesawat ini jatuh Pak? Ya, kecelakaan pesawat bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kemudian kalau kita melihat kecelakaan pesawat, kita ingin mengetahui penyebabnya, kita tidak mungkin bisa mengetahui penyebabnya sampai dengan selesainya tugas tim investigasi yang resmi menyelesaikan tugasnya. Di penerbangan sipil namanya KNKT, di penerbangan angkatan udara ada bagian tim penyelidik penyebab kecelakaan pesawat terbang. Mengapa harus tim itu yang bisa kita percaya? Karena tim itulah yang mempunyai akses untuk melihat riwayat pesawat dan juga riwayat SDM-nya. Dan juga data-data yang terkait dengan pesawat yang mengalami kecelakaan. Jadi tidak bisa kita tahu, oh ini penyebabnya begini, dan itu semua spekulat. Pak Cepi Hakim, disebutkan ini sedang melakukan latihan profesiensi formation flight. Bisa dijelaskan, ini latihan tempur seperti apa Pak yang sedang berlangsung ini? Oke, jadi di penerbangan militer itu ada dua jenis penerbangan yang dikatakan sebagai basic flying sama tactical flying. Penerbangan untuk misi normal, penerbangan general, penerbangan yang misi tempur. Jadi dikatakan sebagai tactical mission. Dalam misi tempur itu ada dua hal yang perlu di, antara lain yang perlu dikuasai, yaitu terbang formasi dan jurus-jurus lain yang masuk dalam silabus yang disebut sebagai tactical flying. Manuver-manuver seperti aerobatic dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada terjadinya kecelakaan ini, maka bisa kemungkinan besar adalah ini, kalau dari berita yang tersiar, ini latihan formasi dan kira-kira terjadi tabrakan. Oke, berarti pesawat ini bisa diduga kuat, diduga besar ketika latihan formasi, keduanya bertabrakan, kemudian terjadi ledakan di udara dan hingga jatuh ke bawah. Bisa dikatakan seperti demikian, Pak Cepi? Sebagai perkiraan, bisa kita perkirakan seperti itu. Tetapi sebagai gambaran umum, setiap penerbangan, apakah itu sipil atau militer, dia sangat terikat dengan rules and regulation, dengan aturan-aturan, dengan manual, dengan standard procedures, untuk bisa melaksanakan operasi penerbangan. Sehingga kalau itu dilakukan, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan menjadi sangat kecil. Bila terjadi failure atau gangguan pun, ada namanya emergency procedures yang bisa mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya failure atau kesalahan-kesalahan atau terjadinya malfunction dan sebagainya. Jadi, intinya adalah dalam penerbangan itu aman. Tetapi itu, dia terlikat sama rules dan regulation. Sehingga di dalam dunia penerbangan, itu dikenal tiga tahapan yang harus bergulir. Yang pertama adalah membangun self-disiplin untuk patuh dengan aturan. Kemudian harus ada close continuous monitoring. Dan harus ada law enforcement. Nah, kecelakaan pesawat terbang dari banyak hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang, itu pasti menunjukkan salah satu penyebabnya adalah terjadinya pelanggaran dalam tanda petik atau pengabayan atau kelupaan atau dan sebagainya dari ketentuan yang berlaku. Kenapa? Karena memang di dunia yang teknologis sifatnya, di technological environment, maka semua kegiatan itu terikat pada rujukan-rujukan tertentu. Karena apabila terjadi pengabayan sedikit saja, itu berarti membuka peluang terjadinya kecelakaan. Itu gambaran umum dari sebuah operasi penerbangan. Kemudian apabila terjadi kecelakaan, Kemudian kalau terjadi kecelakaan, itu sudah ada lagi prosedurnya. Kalau di sipil, yang berhak meneliti atau menginvestigasi adalah KNKT, badan resmi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penerbangan sipil komersial. Di militer juga ada divisi atau satuan yang menginvestigasi itu. Hanya tim itulah, tim yang diakui, tim yang formil, yang bisa merumuskan penyebab kecelakaan yang terjadi. Tujuannya adalah agar kecelakaan dengan sebab yang sama tidak terulang kembali. Jadi bukan tidak semata mencari siapa yang salah dan lain sebagainya. Baik, Pak Cepi, dari pengalaman Bapak, ini kan pesawat bisa dikategorikan pesawat tempur modern di tahun 2012 dan sampai sekarang masih diaktifkan, Pak Cepi. Apakah ini condong ke malfunction mesinnya, kealpaan prosedur yang terlewat, atau seperti apa, Pak? Dugaan, Pak Cepi. Sekali lagi kita tidak bisa menduga-duga. Tidak bisa kita menduga, ini kira-kira penyebabnya ini, penyebabnya itu. Tidak bisa. Karena begini, kecelakaan pesawat, anatomi dari kecelakaan pesawat itu tidak pernah terjadi yang disebabkan oleh penyebab yang tunggal. Oh, ini penyebabnya karena mesinnya rusak, tidak bisa. Itu ada rangkaiannya. Kenapa misalnya mesinnya rusak? Katakanlah misalnya mesinnya rusak. Kenapa rusak? Itu akan diurut dari awal. Kenapa pada waktu sebelum take off tidak di-check misalnya? Jadi rangkaian-rangkaian yang seperti itu yang membuat investigasi penyebab kecelakaan itu tidak semudah yang orang perkirakan. Kalau tentang pesawat modern atau tidak modern, sama saja. Selama pesawat itu dioperasikan sesuai dengan regulasi dan rules and regulation, atau prosedur yang terlaku, maka dia aman. Kalau terjadi kecelakaan, nasti. Itu dari hasil penyelidikan, dari hasil investigasi banyak kecelakaan pesawat terbang, itu menunjukkan salah satu penyebabnya adalah ada yang terlewatkan dari prosedur atau aturan-aturan yang berlaku. Butuh waktu berapa lama Pak? Kira-kira Pak dari pengalaman yang sudah ada mungkin untuk menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Setelah bagaimana? Butuh waktu berapa lama Pak? Kira-kira Pak tim dari investigasi membutuhkan waktu untuk mengungkapnya. Oke. Jadi kalau terjadi kecelakaan pesawat terbang, itu akan diturunkan tim investigasi dari institusi yang resmi. Tadi saya katakan KNKT atau Divisi Penyelidik Investigasi. Tim ini, bisa dipastikan, tidak akan bisa menentukan oh ini dua hari selesai, oh ini dua bulan selesai. Tidak akan. Tidak akan pernah bisa. Karena yang diperiksa, karena yang diinvestigasi itu sangat detil dan sangat banyak. Pesawatnya diinvestigasi, riwayat penerbangannya bagaimana, pilotnya diinvestigasi, riwayat kesehatannya misalnya, dan sebagainya-sebagainya. Jadi tidak bisa diperiksa, oh ini sekian selesai, tidak bisa. Pasti tidak bisa. Baik Pak Cepi Hakim. Terima kasih banyak selaku praktisi dan juga analis penerbangan sudah bergabung di kabar petang. Kami juga masih menunggu karena ternyata pendalamannya butuh proses yang panjang, ada tim investigasi yang harus turun langsung ke lapangan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Cepi Hakim. Terima kasih.